jadi kalau kawan-kawan ingin login aplikasi VTV di setop box silahkan scan kode VR nya salam buat kawan-kawan semua jumpa kembali di channel Wijaya Elektronik kali ini Matrix merilis software upgrade versi terbaru lagi versi 263 di versi ini menurut keterangan dari Matrix ada penambahan fitur-fitur terbaru sebelum video ini saya lanjutkan terima kasih yang sudah subscribe channel ini buat kawan-kawan yang memiliki jaringan VTV yang stabil bisa langsung upgrade melalui net dan ini saya mencoba upgrade melalui USB langsung saja flash disk yang sudah saya isi file versi 263 saya tancapkan ke port USB flash disk sudah terdeteksi di setop box langsung masuk ke menu informasi kita lihat versi sebelumnya masih di versi 262 kita kembali langsung masuk ke menu upgrade lalu pilih USB upgrade kita klik OK untuk bagian kita pilih semua lalu jalur file tekan OK tekan OK tekan OK lagi lalu kita mencari file yang sudah terkopi di flash disk di setop box lalu kita pilih file yang versi 263 klik OK lagi setelah itu kita tekan mulai selalu ada peringatan jangan sampai putus listrik selanjutnya kita masukkan copy of the post wilayah kita masing-masing setelah itu pilih cari siaran kita tekan OK setelah pencarian siaran selesai langsung masuk ke menu kita lihat dulu apakah versi sudah berubah masuk ke menu informasi dan versi sudah berubah menjadi 263 rilis tanggal 9 bulan 11 tahun 2022 lalu kita keluar lagi menurut keterangan dari Matrix di versi ini ada penambahan aplikasi youtube music dan juga fitur logging ke aplikasi wtv coba langsung kita cari di menu utama kita scroll ke bawah dan di menu utama penambahan youtube music tidak ada masuk langsung ke upload jadi penambahan penambahan aplikasi youtube music diletakkan di upload coba kita buka youtube musicnya lalu kita pilih salah satu video dan coba kita putar video bisa kita putar dan berjalan dengan lancar lalu kita keluar lagi dan penambahan fitur selanjutnya yaitu fitur login di aplikasi wtv langsung kita buka aplikasi wtv dan kita lihat cara loginnya pilih pengaturan tekan tombol aspek karena merah di remote lalu kita pilih masuk tekan ok disini ada pemberitahuan silahkan buka aplikasi wtv untuk memindai kode hr untuk masuk setelah kode hr muncul ada petunjuk lagi silahkan pindai kode hr menggunakan aplikasi wtv ponsel untuk daftar atau login mendukung beberapa metode login jadi kalau kawan-kawan ingin login aplikasi wtv di set-top box silahkan scan kode hr nya di set-top box masing-masing dan tinggal mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah ada bagi kawan-kawan yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih terima kasih